Intro Oke teman-teman, balik lagi di The Morsell Dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke, kali ini teman-teman pada video kali ini kita akan membahas beberapa bocoran Bisa hero, bisa skin, pokoknya bocoran lah ya intinya Dan ada beberapa kode teman-teman ya Entah beberapa atau cuma dikit doang kayaknya ya Kita coba lihat aja nanti ya Mirage Passer telah hadir Telah sadir dong Ini by the way dapet emoji-nya lucu nih ya Emoji Natalia, ngomong-ngomong ya Ntar nyalain suara dulu Ini emoji-nya lumayan lucu tapi gak worth it Untuk kalau kita top up dengan harga 479.000 tanpa pajak Kalau sama pajak jadi Tambah 47.000 ya Ini tambahin aja 47.900 lah ya 10 kan ya, apa 11 ya Intinya jadinya 500an ribu lah ya Lebih lah ya Jadi kurang worth it teman-teman Untuk dapetin emoji doang Itu memang payahnya muntun sih disitu ya Enggak cuma disitu sih, banyak sih Oke, dan lanjut ya teman-teman Kita langsung aja close dulu Close dulu Yes, close dulu Aduh, terpencet Bentar, ambil kita claim dulu Day hadiah Tinted Mirage Klaim lumayan 500.000 Dan akhirnya dapat 850 diamond Juga lumayan ya kan Nah, kita ambil claim ini gratisan Ini juga claim dulu Oke, dan Kita kode Tinted Mirage dulu Oke, pertama kita pergi ke Tinted Mirage Tinted Mirage, Tinted Mirage, Tinted Mirage Ini teman-teman, kita akan masukkan kodenya Bentar, kodenya kan di event ya Bentar, maaf Nge-like bentar Mirage kode teman-teman Untuk Mirage kode pertama itu adalah GGYTYE Nah, kita claim aja Nah, dapat 500 diamond lumayan Dan kita ke pemberitahuan Dan kita ke sidiki Nah, kita akan buka Discord sebentar Nah, disini teman-teman Ada dia pernah nge-share Ini aku gak tau kalian udah masukin kodenya atau belum ya Tapi ini aku belum masukin jujur MLS 999999 Kalian menemukan 999 diamond Dan juga 10 tiket teman-teman Ini kalian boleh cobain teman-teman ya MLS 999 Dan kita akan cobainnya langsung Mudah-mudahan bener ya Mudah-mudahan bener Dan Tidak Gak dapet co Oke Bukan kodenya habis atau sudah tidak berlaku Tapi tidak bisa digunakan di wilayah anda Kenapa Indonesia gak dapet co Kenapa Indonesia gak dapet Kurang asem Yaudah, kita masukin yang ini teman-teman ya Kita masukin yang ini MLA 9453 Kita coba sekarang MLA 9453 Mencapai batas maksimum redeem 8888 8888 8888 Ini juga gak bisa Oke Oh, sorry banget teman-teman ya Ternyata tidak bisa teman-teman ya Kodenya jadi kodenya jaman 1 Oke Kita lanjut ke pembahasan utama kita Yaitu adalah Skin dulu mungkin ya Eh, hero dulu Hero dulu Yaitu adalah hero terbaru teman-teman ya Kita langsung aja cek Dan ini dia teman-teman Hero terbaru Dengan nama Seket Teman-teman ya New Chaos Tank Oke Jadi teman-teman Hero terbarunya Chaos ini adalah Hero Tank Teman-teman ya Hero Tanker Atau seorang Tank Pokoknya New Chaos Tank Seket ya Dari tampilannya nih teman-teman Aku berpikir Memang dia Sisi-sisi antara Fighter atau Tank Cuma kayaknya Lebih ke arah Fighter Soalnya dia menggunakan Pedang yang gede Kayak barbarian gitu kan Tapi Nyatanya dia adalah Seorang Tank teman-teman Coming soon Seket People say Teman-teman di tulisan ya That land of dawn Is turbulent place Ya teman-teman ya Nah By the way teman-teman Ternyata Seket ini teman-teman ya Itu ada Berasal dari Mitologi Bocoran teman-teman Untuk skin Eh hero nya Dan selanjutnya adalah Bocoran yang gak kalah penting Teman-teman Itu adalah bocoran Skinnya Nah ini dia Teman-teman ya Skin untuk si Skin Untuk si Natalia Dan juga untuk si Seket Teman-teman Kita lihat disini Pertama-tama dari Natalia dulu Epic skin coming soon Well then Proof your word to me Before I change my mind Eh Jadi Oke gitu kan Kata dia Eh Proof buktikan Eh Buktikan Kegunaanmu Sebelum aku Berubah Berubah pikiran Gitu kan Terus nah Ini ada si Seket Dan seperti biasa Teman-teman Kalau Seket ini Karena hero chaos Teman-teman Atau order Clear primal zone To obtain it for free Kalian bisa dapetin gratis Tapi Minimal Kalian mesti menyelesaikan Primal zone Yang dimana itu Susahnya setengah mampus Teman-teman ya Nah Kalian harus menyelesaikan Primal zone dulu Dan ya Tapi dapetnya gratis Cuman kayaknya Kalau biasa Ada beli gak sih Ada beli Tapi gak diskon Kayaknya ya Terus kata-katanya I guess It's time for the land Of the land To the land To behold true power Nah Ya aku pikir Sekarang sudah saatnya Untuk tanah ini Bersiap-siap Untuk kekuatan Yang sesungguhnya Teman-teman Mungkin kita kena versi zoomnya aja ya Nih Versi lebih jelasnya Ini adalah skin Natalia Teman-teman ya Dengan tema Ular ya Kayak Orochimaru Oke Rambutnya putih Nah tadi kan menulisnya Rambutnya merah Dia pake jubah warna putih Plus merah Kukunya jadi kayak Kuku tuh Ini Mirip banget kayak Orochimaru ya kan ya Kayak vibe Apa Suasananya Suasana Orochimaru banget kan Ada ulernya Terus kalau kalian belakang Ini ada kayak Tambahannya Buat belakangnya itu Kayak Yang bentuk kepita Yang punya si Orochimaru Tapi ini bentuknya Ada sisik-sisiknya Ya kan gitu kan Terus ada tali-talinya Mengikat juga Di bagian tudung Kepalanya ini juga Mirip kepala ular Teman-teman ya Terus pake jubah Yang udah sobek-sobek Disini Kenapa sobek-sobek gitu lah Ular kan Mungkin ular sadis gitu kan Terus ularnya Ada tiga teman-teman Sesuai dengan Kukunya dia Ada tiga biji kan ya Cakarnya ada tiga biji Dengan tema Belakang ada Pintu gerbangnya Punyanya si Rockley Punya Rockley dan Guy ya Untuk ngebuka Ininya Apa sih namanya Aduh lupa ya Pokoknya jurusnya Yang berubah Jadi GG Itu lah ya Yang bisa Hampir ngalahin Si Madara Teman-teman Nah ya kan Gerbangnya Gerbang Gerbang Nah kayak gitu Lanjut ke skin Seket Seket ini Pedangnya Oke Pedangnya jadi Pedang mirip Pedangnya ini ya Dark Knight Di Los Saga Teman-teman ya Vibe-nya juga gitu Mirip banget Rambutnya warna biru Kalau kayaknya Seket disini itu Rambutnya warna putih kan Pedangnya normal Teman-teman Dia ada singa Dengan tema singa nih Kalau misalnya Seket ini Temanya sama sih Kayak gini ya Mirip ya Bajonya juga Compang-camping Gini tangannya Pake perban Sama Yang disini juga Bajunya Tangannya Bajunya Badannya Pake perban juga Ini juga pake perban Teman-teman ya Dengan baju dress Yang agak ketat Dan ada Aura-aura birunya Di bagian Dia punya tangannya Teman-teman ya Rambutnya ini Dan ada tanduknya Disini ya Seket yang ini Gak ada tanduknya ya Tapi disini ada tanduknya Teman-teman ya Tanduknya yang juga nyala Teman-teman ya Dan bener-bener Ini temanya warna biru Dan ini warna merah Teman-teman Bener-bener Berkesinambungan Ini satu dengan yang lain Nah Kayak gitu teman-teman Lumayan banget Dan mungkin yang kalian Tanyakan adalah Yang cukup penting Yaitu Bang Kapan Perilisannya Si Seket teman-teman Nah Kapan Seket itu teman-teman Rilisnya Akan rilis Ada dua kemungkinan ya Untuk test server Pertama untuk test server Itu tanggal 10 Untuk test server Tanggal 10 Teman-teman ya Test server Tanggal 10 Dan untuk Original server Tanggal 17 Nah Di tanggal 10 Teman-teman Untuk test server Kita keluar seket Tapi untuk Original server Kita akan mendapatkan Hero Natalia Akhirnya keluar Natalia keluar Tinted Mirage keluar Realm of Legends keluar Yang udah kubahas kemarin Terus event-event Pokoknya yang berhubungan Dengan Natalia Ini akan keluar juga Nah Sedangkan untuk test server Kan masuk Event Bukan event baru sih Masuknya Nah Ini ada bocoran juga Sekian ya Nah Lebih ke arah Keluarnya hero baru ya Dan juga Primal zone Untuk test server Nah Tanggal 17 Pokoknya ini Basically Kalau MLA itu Setiap hari Jumat ya Setiap hari Jumat Nah tanggal 17 Itu baru Kita akan mendapatkan Rilisannya Untuk Di Original server Seketnya Jadi 17 Sudah complete semuanya Tanggal 10 Di test server Complete Tanggal 17 Di original server Complete teman-teman ya Nah Oke teman-teman Nah segitu dulu Kayaknya untuk video kali ini Pembahasan kita Yang utama adalah Memang lebih fokus Ke arah Hero baru Bocoran hero baru Dan Oh iya Satu lagi Satu lagi Dan Disini teman-teman Disurvey Ada bocoran hero Satu lagi Hero terbaru Teman-teman ya Yang namanya Ini Belum jelas teman-teman Ini Vibe nya mirip banget Kayak Akasik Dan dicampur S-Test Pertama dia Elf Oke Elf Kupingnya panjang Elf Rambutnya putih Kayak Bajunya Kayak baju estes Kayak baju penyihir-penyihir Gitu teman-teman ya Tapi Kita lihat Dia menggunakan Senjata Teman-teman Senjata Biasanya kalau Kalau sihir Tidak pakai senjata Senjatanya itu Bukan senjata Biasa Tapi senjata Kayak Dari Cahaya Cahaya Gitu ya Berarti Kayaknya bukan Senjata normal Tapi ini adalah Senjata sihir Oke Inilah versi A Ini versi B Nah versi B Tidak ada senjata Tapi Di punggungnya Ada pisau Mungkin Dia mengendalikan pisau Jadi bisa jadi Asasin Lalu ini juga mirip Teman-teman Tapi Lebih kekar Dan di tangannya Kiri-kanan ini Baru ada kayak Senjatanya lagi Yang entah pisau Entah sayap Entah gimana Ini aku agak bingung juga Dan yang D Terakhir Nah yang D Ini lebih kayak Gede gitu Mungkin yang belakang ini Bisa berubah-berubah Bentuk kan Menjadi senjatanya Agak membingungkan Tapi Yang menang voting By the way Untuk sementara ini Ini adalah 150 vote Teman-teman Di dominasi Tiga kali lipat Itu adalah dari yang Si A Teman-teman Yang A ini Yang menang vote-nya Jadi kemungkinan besar Bisa jadi Ini yang akan Menjadi hero selanjutnya Dan dimana Ya kayaknya sih Order ya ini mah Hero-hero order Tampang-tampang Gak mungkin hero biasa Oke segitu Teman-teman Situ kali ini Dan udah lengkap Begitu dia membahas Satu video kali ini Thank you banget Untung kalian menonton Tinggal tunggu aja Seket keluar Baru kita bisa bahas Skill-skillnya Mudah-mudahan OP Tapi OP KOP juga agak susah Oke else ya Kita lihat aja nanti Terima kasih buat yang nonton Jangan lupa klik tombol like Klik tombol subscribe Dan terima kasih banget I'm gonna see you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax